Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Terduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Markus 6 ayat 48. Firman Tuhan berkata, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Sahabat Kristus, kisah ini merupakan rangkaian dari peristiwa yang kita kenal sebagai mujizat Yesus berjalan di atas air. Firman Tuhan mengatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Satu bukti kasih Tuhan yang tidak bisa kita abaikan yaitu betapa ia mau datang menghampiri ketika kita dalam situasi yang payah. Seberapa payahkah kehidupan kita saat ini yang sedang kita jalani? Ada yang payah karena tekanan ekonomi, antara kewajiban, tagihan, dan kebutuhan, semua ada posisi yang harus diutamakan. Ada yang payah karena kesehatan yang tidak kunjung membaik, sudah sekian waktu mengalami sakit tertentu, tapi tidak segera sembuh. Ada juga yang payah karena masalah keluarga yang seperti tidak berujung, hanya karena masalah kecil, akhirnya ribut, yang diwarnai kata-kata cerai, istri tidak berguna, suami tidak berhatian, dan sebagainya. Bisa juga ada yang merasa payah karena pekerjaan yang dikerjakan dan diusahakan seakan ada saja halangannya, tidak berhasil, dan gagal berkali-kali. Pergumulan hidup apa yang saat ini sedang membuat Anda payah? Situasi payah mengandung pengertian lelah, capek, dan jenuh karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hari ini terimalah kabar baik bahwa Yesus mau datang kepada kita untuk menolong kita. Dihampirinya kita, dan dikuatkannya jiwa kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, Jangan takut, ini aku. Saat itu, untuk menolong murid-murid yang dalam kepayahan karena terjebak gelombang laut, Tuhan Yesus melakukan keajaiban dengan berjalan di atas air. Jangan takut, kondisi hidup kita bisa jadi hari ini berantakan dan kacau tidak beraturan. Tapi percayalah, dia sanggup melakukan keajaiban dan mujizat di luar kemampuan berpikir kita. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Oleh kasih karunianya, diulurkan tangannya untuk menolong kita. Disediakannya bahu untuk menampung air mata kita. Dan dipeluknya kita sebagai penerimaan dari kondisi kita yang penuh dengan ketertolakan. Jangan menyerah dalam doamu. Jangan putus asa dalam penantianmu. Dan jangan lemah dalam imanmu. Doa kita tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Dia bukan Tuhan yang cuma duduk di tahta. Seperti raja yang menunggu setoran upeti atau pajak. Bila ada rakyatnya yang salah, maka tidak segan raja menghukum. Tidak demikian. Dialah Tuhan yang memang duduk di tahta. Tapi dia juga rela meninggalkan tahtanya untuk mengampiri ketika kita berseru dalam doa. Sahabat Kristus, sekalipun kita perlu doa dengan dia. Tapi doa kita bergemar keras setelah dengar di kerajaan surga. Doa yang dinaikkan dengan hati yang tulus akan menggerakkan Tuhan untuk datang pada kita. Dia akan mendekati, menolong, dan memulihkan hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sering beriman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami terima. Kami dikuatkan ya Tuhan dan diteguhkan. Kalau engkau adalah Tuhan yang dekat dengan kami. Engkau adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau adalah Bapak yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati kami untuk engkau pimpin, untuk engkau mengendalikan hidup kami. Ketika kami berusaha sendiri, kami bisa jadi merasa payah, merasa jenuh, merasa capek, merasa lelah, stress karena semua yang kami kerjakan dan usahakan gagal. Atau banyak pergumulan yang begitu berat menimpa kami. Tapi kami percaya Tuhan. Kau Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami. Saat dalam kondisi kami yang begitu payah, kau datang untuk menolong kami. Dan membawa kami dalam kelegaan. Untuk kami boleh mengalami mujijat dan pertolongan Tuhan yang tak terbatas itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menjalani hari ini. Kami percaya kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan akan kami alami mulai pagi sampai nanti malam. Bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam kondisi kita yang payah, Tuhan Yesus akan datang menolong kita dan menguatkan hidup kita. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Midspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.